Sosok Kapolda Jawa Tengah, Inspektur Jenderal Polisi Ahmad Lutfi, menjadi sorotan akhir-akhir ini. Hal itu berawal dari banyaknya spanduk dan poster bergambar wajah Ahmad Lutfi yang menunjukkan dirinya bakal maju di Bilkada Jawa Tengah 2024. Spanduk dan poster bernada Ahmad Lutfi akan nyagup dapat ditemui di berbagai kabupaten atau kota di Jateng seperti Semarang, Solo, dan Magelang. Di sisi lain, Patai Amanat Nasional juga sudah menyatakan kesiapannya mengusung Jenderal Bintang 2 itu sebagai Bacagup Jateng. Karir Irjen Ahmad Lutfi terbilang moncer, sepak terjangnya juga melesat sejak ia menjadi wakap Polres Surakarta tahun 2011. Sosok Ahmad Lutfi bukanlah perwira polisi lulusan AKPOL. Saat ditunjuk menjadi Kapolda Jateng, sosok Ahmad Lutfi juga cukup menyita perhatian publik. Sebab tugas baru tersebut diemban ketika Polri melakukan mutasi besar-besaran. Pada 2020 lalu. Sebanyak 520 perwira tinggi dan menengah dengan 9 Kapolda dimutasi oleh Jenderal Pol Idam Aziz, yang pada saat itu menjabat sebagai Kapolri. Selain itu, sosok Ahmad Lutfi juga diperbincangkan, karena ia menjadi Kapolda Jateng pertama yang bukan lulusan AKPOL. Menurut almarhum Neta Espan yang pada 2020 menjabat sebagai Ketua Presidium Indonesia Police Watch, mutasi Polri pada 2020 menunjukkan ada tiga gerbong besar yang bergerak. Ia menyebut, dari tiga gerbong itu, penunjukkan Ahmad Lutfi menjadi yang paling fenomenal. Ia menilai, melesatnya karir Ahmad Lutfi bermula saat ia menjadi panitia pengamanan pernikahan Putri Presiden Jokowi di Solo pada 2017. Pada saat itu, ia menduga Jokowi sengaja mempersiapkan Ahmad Lutfi sebagai Kapolri di masa yang akan datang menggantikan idam. Namun, Komjen Pol Listio Sigit Prabowo yang akhirnya dilantik menjadi pengganti idam sebagai Kapolri. Lantas, seperti apa perjalanan karir Ahmad Lutfi? Pria kelahiran 22 November 1966 ini, memulai karirnya di kepolisian ketika masuk sekolah perwira militer Sukarela Polri pada 1989. Ahmad Lutfi memiliki latar belakang intelijen keamanan. Usai menamatkan pendidikan di Sepamil Suk, ia melanjutkan studinya di Sekolah Lanjutan Perwira pada 2000. Pendidikan Ahmad Lutfi berlanjut di Sekolah Staff dan Pimpinan Polri pada 2005. Dua tahun setelahnya, ia masuk ke Lembaga Ketahanan Nasional. Ahmad Lutfi yang masuk Bursa Cagup Jateng ternyata memiliki hubungan dekat dengan Presiden Jokowi. Hal itu bermula ketika ia ditugaskan sebagai Wakapol Res Solo pada 2011. Saat itu Jokowi masih menjabat sebagai Wali Kota Solo sebelum maju Pilkada DKI Jakarta. Pada 2015, Ahmad Lutfi mengemban tugas baru sebagai Kapol Resta Solo dengan pangkat Kombes usai dipromosikan oleh MAPES Polri. Perjalanan karir Ahmad Lutfi berlanjut sebagai Analisis Kebijakan Madya Bidang Sosial Budaya Badan Intelijen Keamanan Polri pada 2017. Tidak lama setelah itu, ia diangkat menjadi Wakapol Dajateng pada 2018 dengan pangkat Brigadir Jenderal. Kemudian, ia mendapatkan kenaikan pangkat menjadi Irjen sebagai Kapol Dajateng dengan dua bintang tersemat di pundak. Terima kasih telah menonton!